Mbak Mila! Mbak Mila ini berhasil membuat badan aku yang kaku ini ya, seperti kanebo kering, menjadi lentur seperti karet sayur. Kemarin aku tuh sempat bisa latihan dance di MAD sini. Gagul loh ngedance-nya, kan? Waktu itu SMA pertama kali ke Jepang, dibiayai dan dibayar. Tapi masalahnya, aku tuh emang sempat mau nyerah loh. Karena bunyit galak banget, bahkan bawa tongkak. Mungkin bagi anak-anak sekarang, tradisional tuh old. Tapi ketika kamu menjadi seseorang yang berbeda dari orang lain, menurutku tuh bakal dicari.